Jadi mereka berdua ini, gue dapet dua-duanya rescue. Jadi mereka berdua ini di-rescue bukan karena Aldino saja sebenarnya. Karena ada insiden yang terjadi sebelumnya. Caca ini monyet betina yang galak, terus ekornya terjerat, tali jerat dulunya. Kalau ini monyet hutan nih. Kalau si Hano mah bukan ya. Kalau Hano ini monyet dari penangkaran, tapi nyerang orang. Jadi harus di-rescue juga. Kita itu kadang kerjasama sama beberapa shelter atau kayak dipik itu nih. Ada videonya nih ah, capek. Tapi menurut bapak, kalau Hano ini tinggal di sini dia nyaman nggak? Coba tanya aja tuh. Apa lebih nyaman di luar nggak? Coba tanya aja. Gue sih udah pernah bawa dia keluar ya, balik lagi kemari. Oh iya. Ini videonya nih, video pendek gue tuh. Maksudnya menurut mereka, mereka baik kan. Mau lepasin Hano ke hutan, boleh. Sini. Kong nih, Kong. Mau dilepasin, Kong itu bisa dilepas ke hutan. Boleh ke sini, gue ikut lepasin. Terima kasih. 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 Bอกüssi. Terima kasih. Yang oliya. Terima kasih. Bi показ. Tenai saus. 100% jelas. Ih, itu pisangnya kenapa dibuang? Enggak, doyan pisang. Doyan apa ya? Jadi, mereka itu matanya enggak bisa 100% ngeliat jelas kayak kita gitu loh. Jadi, mereka itu agak ngeblur. Nah, mata goyang-goyang itu di orang juga begitu. Jadi, kalau kalian punya teman albino gitu ya, matanya goyang-goyang, emang di orang pun begitu. Jadi, namanya adalah Niktamus. Niktamus itu uncontrolled eye movement. Jadi, mata itu gerak, enggak bisa dikontrol sama mereka. Terjadi karena kekurangan pigment hitamnya itu. Makanya jadinya matanya warna merah dan goyang-goyang. Goyang itu dia mencari titik fokus sebenarnya. Menurut gue, mata merah itu dia ngeliatnya jadi ngeblur. Jadi, kayak ngeblur gitu. Bahkan kalau kayak di iguana, mereka itu cenderung makannya itu nggak bisa tepat sasaran gitu. Jadi, kayak dikasih makan di sini. Dia gigitnya kemari gitu. Jadi, gigitnya salah gigit. Itulah di iguana gitu. Tapi kalau di monyet, mungkin dia bisa cium ya kan. Jadi, dia bisa cium bau, dia bisa cium sekitar mau makanan yang ini nih. Makanya dia bisa tahu yang mana yang makanan, mana yang bukan. gitu. Jadi, itu completely normal karena memang monyet albino genetiknya ya albino. Secara keseluruhan mereka sama kayak orang albino. Matanya goyang-goyang. Nah, mereka itu nggak bisa dilepas ke alam karena kalau warna yang putih ini sama koloninya pasti dijauhin. Satu, sama koloninya dijauhin. Dua, mereka pun ngeliatnya nggak jelas. Jadi, udah dijauhin matanya nggak jelas. Jadi, kasihan banget kan. Jadi, double, triple. kasihan. Gitu. Makanya, kalau yang albino ini gue nggak rekomen untuk dilepas kembali ke alam. Ditambah kalau kayak Hano hasil dari penangkaran jadi agak sulit kalau dilepas lagi ke alam. Nih. Jadi, kalau dilepas lagi ke alam sulit banget, guys. Selain di albino, dia kalau Hano ini agak beda. Dia tuh agak autis, guys. Kalau kalian mau tahu. Tingkah lakunya perhatiin deh. Dia caca sama Hano ini berbeda karakternya. Nah, dia mulai turun, kan? Jadi, kalau soal makanan, mereka berdua ini juga proteksi satu sama lain. Tapi, balik lagi kalau ke mata, soal mata, dua-duanya completely normal. Jelas, nggak? Jelas. Satu lagi, Niko. Banyak yang bilang, Bang, itu Hano sama Caca tuh dapetnya dulu gimana sih? Hano sama Caca dapetnya gimana? Jadi, gini. Hano itu dulunya berdua, ya. Ada Hano sama Hara. Ini punya salah seorang, apa ya, mungkin orang-orang iseng yang ngerawat permonyetan. Dia belum tahu kalau monyet itu bukan lewat peliharaan. Jadi, orang iseng yang mungkin hobi, ya. Hobi sama monyet-monyet pantai gitu, tapi maunya yang mahal. Jadi, dia beli albino. Dia nggak tahu. Kecilnya lucu, tuanya bisa galak. Terus, tarinya numbuh. Ternyata, tarinya numbuh. Ternyata, kalau kalian lihat kan, Hano tarinya gede nih, kayak di foto ini. Dan karakternya berubah waktu tua. Karena owner yang nggak bisa nge-alfain, cuma asal pelihara ditaruh di dalam kandang, nggak ada yang berani masuk ke kandang itu. Gue bahkan orang pertama yang masuk, waktu itu dia umurnya 7 tahun, ke dalam kandang tersebut. Dia jadi dari dalam kandang nyerang tangan anak kecil. Kalian tahu nggak kalau monyet itu paling benci sama anak kecil? Kenapa benci ya? Karena anak kecil kelakunya nggak jelas. Oh, suka ngetawain. Suka ngetawain, suka ngisengin. Terus kadang di, apa, dijahilin, dilemparin batu, dilemparin bungkus ciki. Itu yang monyet paling nggak suka. Banyak orang, salah kaprah sama gue, gue suruh orang piara monyet. Tidak pernah ya. Gue tidak pernah suruh orang piara monyet. Dan monyet ini bukan gue yang mau piara. Ini tuh, dia, gue dapet panggilan untuk nge-rescue. Tolong dong, ini kalau nggak nyerang anak gue. Nah, kalau nyerang anak gue, berbahaya dan berpotensi membawa penyakit dan lain-lain. Makanya, kita rescue dan ditaruh di sini. Di belakang gue nih. Gue, ngumpet, 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 nyetak makanan. Gitu, guys. Jadi, itu yang pertama nih, Hano dapetnya. Dulu ada Hano sama Hara. Cuman Hara itu terlalu sering di Ewe ya, sama dia. Jadi, dulu waktu pas jaman hype-hypnya dia itu, waktu masa-masa birahinya parah, dia itu sehari bikin anak tuh bisa lima sampai tujuh kali. ceweknya udah gak mau tetap paksa terus bikin anak. Oh, hardcore. Hardcore, rumahnya. Sampailah pada suatu momen si Hara ini kayak infeksi. Jadi, daerah kelaminnya agak infeksi dan meninggal dunia. Intinya, karena terlalu sering di Ewe. Itu gak lucu. Emang begitu. Emang begitu kejadiannya. Makanya, akhirnya, dia gue bikinin koloni lain. Ada monyet yang gue bilang tadi, namanya Min-Min kan di awal. Dia itu bersama Min-Min ada bersama beberapa monyet-monyet lain. Cuman, di momen itu gue ngerasa dia itu dikomporinnya terlalu gampang. Sampailah ada beberapa kecelakaan ya kan. Karena monyet yang hitam itu jauh lebih agresif daripada, atau yang coklat. Coklat itu lebih agresif daripada si albino-albino ini. Mereka itu kalau udah ngomporin monyet satu sama lain, mereka jadi ikut ke kompor dan nyerang orang bareng-bareng gitu loh. Terjadilah korban. Nah, begitu terjadilah korban, kita harus pisahin koloninya. Karena kalau kita tetap jadiin satu, akan ada korban-korban berikutnya. Setelah itu kita pisahin. Nah, Hanno kembali sendiri lagi kan. Akhirnya gue dapet ada satu panggilan rescue lagi. Ada monyet nih, putih ternyata. Terlantar, ekornya gak ada. Itulah si Caca. Umurnya Caca ini jauh lebih kecil. Jadi Caca itu umurnya mungkin 3-4 tahun. 3 lah, 3 tahun. Kalau Hanno sendiri umurnya mungkin udah 10 tahun sekarang. Gue aja ngerawat dia mungkin udah 3-4 tahun. 4 tahun mungkin sekarang. Jadi udah mungkin 10 atau 11 tahun umur dia. Woy, jangan marah deh. Nih. gitu. Itu asal mulanya. Jadi gue rescue dia. Awalnya dia galak. Kalau pernah tahu, ini videonya. Dia ngegampar muka gue pake tangan. Pernah, tapi sekarang dia udah behave ya. Udah behave. Cuman kalau dia lebih suka pepaya ya. Kalau Hanno, segala suka ya. Ini pisang gak suka. Hanno. Hanno. Dia tuh tahu kalau dipanggil guys. Perhatikan baik-baik ya. Hanno. 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 Dia tuh ngeh. Dia tahu nama dia Hanno. Kalau dipanggil, nengok dia sebenarnya. Hanno. Hanno. Tuh perhatikan kupingnya gerang. Jadi dia tuh tahu suara gue sebenarnya. Ya. Eh. Eh, sini. Mas, raga-raga. Raga-raga. Raga-raga gitu. Ada lagi nih, Pak. Apa? Tadi ada. Bang, lu berlebihan banget bilang putus tendon. Padahal lu masih 10 doang doang tadi. Masa gue berlebihan? Itu beneran tendonnya putus. Itu boleh tanya ke RS UD Tarakan. Pernah ada orang digigit monyet gitu. Waktu itu udah pasti Hanno yang digigit. Gak ada lagi orang yang digigit monyet kayak gitu. Hancurnya. Datang ke RS UD Tarakan. Tanya operasinya apa yang dioperasi. Masih ada sebenarnya invoice-nya. Jadi, apa yang dioperasi? Operasi penyambungan tendon. Ya, berarti tendonnya putus tadinya dong. Jadi itu gak lepai emang begitu. Nah, kenapa monyet itu bisa ngerusak tendon? Karena monyet itu kalau gigit tuh dikoyak gitu loh. Dan giginya dia tuh ini kan gigi gini. Bawahnya tuh keluar gini loh. Gini nih. Oh iya. Kayak barong gini ya. Kayak barong. Pernah liat barong bali gak? Ya, kurang lebih kayak begitu tuh monyet-monyetan begitu dia. Dia punya bentuk gigi. Makanya sekali digodek dikit langsung lepas semua giginya loh. Daging-daging merahnya tuh lepas dan kalau cukup dalam dia bisa potek itu dia punya tendon gitu. Atau urat atau apa. Makanya sangat berbahaya. Makanya gue bilang kalau kayak kalian yang tidak bisa maksudnya bukan tidak bisa lah. Tidak bisa menerima gitu loh. Kalau monyet itu harus dirantai lehernya. Gue kasih tau kalau gak dirantai lehernya. Ini gak ada gua nih misalkan. Terus gak dirantai. Rantai itu kan buat proteksi. Kalau gigi itu bisa separa itu bos. Gitu. Jadi kita rescuer juga harus responsible. Dulunya dia kena bisa nyerang anak kecil karena ownernya ya gak taruh rantai. Gak ngerti cara ngalfain mereka. Jadi mereka gak gak dapet pelajaran gitu gimana caranya untuk behave dan sama manusia tuh bisa anteng. Nah ini buktinya kameraman di dalam aman kan? Cuma kalau gue keluar belum tentu aman guys. Jadi ada ada cara ngehandle energi-energi khusus yang kita harus terapkan kalau kita ketemu sama permonyetan apalagi yang punya track record galak. Tapi itu tendon putus beneran putus bos. Boleh cek di RSUD Tarakan. Nah gitu aja. Kenapa? Mau lagi? Sebenarnya banyak lagi nih Bang Bang lu kan jangan bilang jangan pihara primata. Tapi lu sendiri pihara primata gimana sih? Itu kan satu liar harusnya dibebasin dalam hutan. Nah ini nih ya jangan pihara primata. tapi kenapa gue pihara primata? Sekarang ini tergantung motivasi lu pihara apa. Gue itu gak mau pihara primata. Gue itu nge-rescue. Berarti kan ini terpaksa ini bos. Tadinya kan ini tempat kadal ini. Bukan tempat monyet. Gue itu tergugah dalam hati gue untuk menyelamatkan segala jenis atua. Jadi gak cuman monyet. Nah kebetulan nih Hano ini kan monyet. Kebetulan. Sebenarnya kan gue nge-rescue dari jaman dulu. Kalau yang ngikutin gue dari jaman Biawak lah gue rescue. dari jaman apa tuh? Mungkin kayak Tupai, Musang gue rescue. Jadi tuh kita segala jenis kita gak pandang bulu. Mau monyet itu misalkan monyet doang gitu. Enggak. Semua. Kalau Cobra tetap gue rescue Cobra. KC, King Gobra tetap di-rescue. Viper tetap di-rescue. Jadi kebetulan Hano sama Caca ini monyet. Gitu loh. Kalau dibilang gue pelihara ya lu kalau mau pelihara ini gue kasih nih. Tapi lu harus lepasin ke hutan. Gimana? Bisa gak? Kira-kira dari penjelasan gue yang awal mereka dilepasin ke hutan. Kemungkinan besar tidak survive. Sedangkan banyak hewan kayak misalnya cacat genetik dan cacat mental gitu ya. Ataupun cacat kayak dia nih ekornya gak ada. Itu banyak yang matinya jauh lebih cepat di alam daripada di penangkaran. Ini bukan berarti yang di alam harus lu ambil terus ditaruh di kandang. Enggak. Justru yang di alam itu gak boleh. Karena gini kalau hewan di alam diambil ditaruh di kandang dia harus adaptasi dan lain-lain itu bikin mereka stress dan cepat mati. Tapi kalau udah masuk ke penangkaran atau udah masuk ke kandang kayak begini udah di-rescue dibalikin ke hutan lagi susah gitu. Lu ngerti gak sih? Kayak lu udah terbiasa nih hidup di Indonesia terus tiba-tiba lu suruh pindah gitu ke Alaska. Adaptasinya kan susah. Nah itu orang loh. Hewan tuh jauh lebih susah aja lebih kompleks. Jadi kalau lu bilang gua piara primata technically memelihara tapi bukan karena gua mau mereka tuh ada-ada sendiri gitu loh di telpon warga gitu. Bukannya kita iseng beli cedret gitu. Kasih duit terus bawah sini karena gua iseng pengen bikin vlog. Enggak gitu guys. Jadi harus dibedakan mana yang satwa rescue orang mana yang nge-rescue orang mana yang piara karena iseng hobi mana orang yang piara untuk beriding mana yang satwa penanggaran mana yang satwa liar. Kalau yang liar satwa liar lu harus definisiin. Satwa liar itu apa bos? Satwa liar adalah satwa yang liar. Bener gak? Namanya juga satwa liar. Liar itu apa? dia tinggal dia lahir dia hidup di di hutan di alam liar. Dia lahir dia tinggal dia hidup dia besar di hutan. Satwa liar kalau tiba-tiba masuk ke rumah warga itu jadi satwa apa namanya? Satwa liar bukan satwa liar. Satwa liar nih monyet nih kayak gini. Tiba-tiba ngobrak-ngobrik rumah warga dapurnya diambil terus dipotong apa maksudnya ditembak sama warga gitu terus jadi ancur gitu badannya terus dipanggil dong tim rescue itu namanya jadi satwa apa? Satwa rescue gimana sih tidak menjadi satwa penanggaran dia jadi satwa rescue karena dia cacat dia mengganggu warga dia harus di rescue masuk ke dalam tempat rescue untuk di rehabilitasi kalau bisa dilepas lagi ke hutan dia akan dilepas lagi ke hutan tapi kalau dia gak bisa dilepas ke hutan contohnya misalnya kayak si cacat ini ekornya gak ada ini gimana mau dilepas ke hutan ini? cariin koloni aja sama koloninya sendiri dijauhin terus dimusuhin caranya gimana kita bisa lepas dia balik ke hutan? akhirnya menjadi satwa rescue selamanya ada juga satwa penanggaran misalkan gini dari satwa rescue karena udah gak bisa dilepasin ke hutan dia beranak-pinak di dalam penanggaran terus ada anaknya dong nah anaknya ini namanya apa? satwa penanggaran gitu loh jadi harus bisa dibedain mana yang liar mana yang rescue mana yang penanggaran gak semuanya sama ngerti gak? ada lagi nih pak yang nanya bang emang udah pernah yang lepasin ke hutan yang rescue hewan mulu? emang udah pernah lawasin? ya sering lah ada beberapa maunya yang udah gue balikin ke hutan tapi kan gak sama gue balikin ke hutan kita itu ada kadang kerjasama sama beberapa shelter atau kayak di pick itu nih ada videonya nih capek luar biasa hari ini mas Aris aku mau nengokin angel lagi boleh sekarang udah bersih ya udah pernah dilepasin ya agak lumayan ya terus sebagian kita baru rilis 20 ekor oh baru rilis gak gak bisa kita harus assessment dulu gak bisa sembarang lepas iyalah gak boleh sembarang lepas tapi angel belum dilepas ya kalau angel agak lama nih karena bleaching soalnya satu bleaching kedua mau kasih makanya sih udah bagus pengelompokannya yang agak sulit sulit ya karena proses pengelompokan itu bisa dibilang paling minim-minim itu 7 bulan 7 bulan minimal paling cepat sekali paling cepat 7 bulan dan pemilihan kepala sukunya yang oh alphanya iya itu agak susah harus 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 bener-bener sesuai kriteria sama kelompok yang bisa melindungi dari predator ini kurang lebih 2-3 bulanan disini ya kurang lebih kurang lebih 2-3 setengah jalan lah ya iya dulu ada monyet bleaching yang gue rescue karena di chat badannya itu kan kita balikin ke hutan dicariin koloni terus akhirnya sekarang udah balik ke hutan gak tau hutan mana ya karena gue serahkan itu ke bang aris yang ada di pik jadi mereka yang ngebantu untuk pelepas liaran gitu kalau gue fokus di penangkaran karena kalau pelepas liaran itu ya panjang ya harus 2 tahun dijemur dipanasin di tengah pohon gitu loh ya dibiarkan kena hujan supaya dia biasa ini ano ano woi ya terus abis itu baru di habituasi baru bisa dilepas liarkan kemari ke hutan kalau ditanya ada apa gak ya ada lah kena pengenja ini videonya jelas berarti lu kurang jauh ngikutin gue gitu bang ini kan monyet pantai nih nah dia itu kan tinggal pasti di pantai dong dia bisa berenang gak nah tunggu tunggu ini definisi monyet pantai itu sebenarnya kan orang Indonesia yang ngasih kan monyet pantai karena ada monyet-monyet jenis ini ada yang tinggal di pantai atau di mangrove gitu ya di kebun-kebun bakau cuman sebenarnya mereka ini gak semuanya di pantai ada ini sebutnya monyet ekor panjang gitu dulu sebutannya sebenarnya itu makaka pasikularis MEP monyet ekor panjang nah monyet ekor panjang ini kayaknya ya menurut penelitian gue maksudnya yang gue pelajari mereka ini terbagi beberapa bentuk gitu ada yang tinggalnya di pantai ada yang tinggalnya di hutan jadi kalau yang tinggalnya di pantai itu saiznya sebenarnya agak lebih kecil ada yang tinggalnya di hutan atau di gunung gitu ya di bukit-bukit gitu gunung dia saiznya lebih gede kayak si Hano ini jadi kalau si Hano ini kategorinya sebenarnya kayak monyet gunung bukan monyet pantai nah kalau monyet yang pantai mungkin kecilnya segini nih cuman dia aja ini kayak enggak sekecil yang pantai-pantai ada yang pantai beneran pantai kecil banget gak bisa gede tapi sebenarnya semuanya disebut sebagai monyet ekor panjang atau MEP kalau ditanya bisa berenang apa enggak mereka secara naluri kayak orang ada yang bisa berenang ada yang enggak cuman banyakan bisa banyakan bisa berenang terakhir nih bang bang bukannya kalau monyet putih itu sangat geowah mati khususnya itu di daerah Bali ya betul juga itu tapi bukan Hano lah aduh buang bukan Hano yang ini sebenarnya itu apa ya luh buang lagi udah kenyang apa gimana oh dibuang ya udah enggak mau guys itu masih banyak sih jadi disini tuh kalau kasih makan juga penyanyang banget guys mereka enggak mau lagi loh jadi monyet putih ini ini emang mitologi ya atau misalkan legenda gitu ya dianggap kan mirip sama dewa gitu namanya adalah Hanuman Hanuman ini namanya Hano beda bukan dia yang bukan dia ini Hanuman bukan namanya Hano doang enggak pakai Man jadi Hanuman ini dilambangkan sebagai monyet putih makanya kalau ketemu monyet putih seakan-akan kayak si Hanuman ini hadir di dunia nyata gitu padahal mah ya kalau ini monyet putih karena kesalahan pigment kalau secara sains begitu kalau secara agama ini mau dihormati apa enggak ya bebas itu mah tergantung kepercayaan masing-masing kalau gue segala jenis satwa harus kita hormati lah keberadaannya harus kita respect lah karena kan kita tinggal di dunia ini bukan kita sendiri ada beberapa satwa-satwa ada banyak bahkan satwa-satwa kayak mau yang itu di hutan mau itu satwa rescue mau itu satwa penangkaran mau itu ikan mau itu kutu amubat kutu bangsat babi rayap kita kan tinggal di dunia ini bersama-sama dengan mereka semua kita tuh share tempat yang sama dan harus kita respect keberadaan mereka dan jangan sampai mereka tuh tersiksa dan juga punah gitu loh itulah makanya kenapa gue selalu mengkampanye kan kita itu harus peduli sama semua jenis satwa mau itu yang di hutan mau itu yang di kandang-kandang begini mereka sama aja punya hak hidup yang sama anjir pipis hei jadi mereka tuh punya hak hidup yang sama dan mereka butuh kelayakan juga gitu satwa liar bagusnya dimana di hutan satwa penangkaran bagusnya dimana di penangkaran satwa rescue bagusnya dimana tergantung kalau dia belum bisa dilepas ke hutan bisa dimasukin penangkaran tapi kalau udah bisa dilepas ke hutan ya dilepasin ke hutan itulah makanya harus tahu bedanya nah satwa ternak bagusnya dimana ayam ayam bagusnya dimana dipenggoreng nah di ternak buat dimakan bagaimana emang begitu itu circle of life ya gak jangkrik bagusnya dimana dimulut kadal karena kan fungsinya itu diternakan untuk jadi pakan kadal misalkan ya gak lele fungsinya bagusnya dimana di pecelele ya kan monyet bagusnya dimana monyet liar ya cukup bisa dia di alam ya di hutan monyet dia tapi ada gak monyet orang nih breeding monyet terus dua loh gitu anak-anaknya ada banyak tergantung monyet apa dulu ya monyet hasil penangkaran kan bukan ada contohnya kayak misalkan marmoset nah itu dokter naufan breeding marmoset dokter loh breeding marmoset ada anaknya ya kalau memang apa istilahnya hasil penangkaran bisa aja kenapa yang gak bisa kalau monyet pantai gitu nah gini kalau tergantung tuntutan siapa ini ini politik ini anda ini acau ini anjir jadi monyet pantai itu banyak yang menuntut untuk tidak boleh diperjualbelikan dimana gue setuju cuman ada gak yang jual beli monyet ini kalau yang penangkaran ada legal apa enggak legal bisa dilegal maksudnya memang legal gitu cuman itulah tuntutan orang kayak orang gini loh bilang lu setuju gak ada orang ngerokok enggak tapi disini setuju tapi dia ngerokok enggak lu setuju gak ada orang ngerokok kalau saya pribadi setuju kan lu setuju kan tapi ada gak orang yang gak setuju lu ngerokok ada lu bisa ditangkap polisi gak kalau lu ngerokok enggak karena kan gak ada undang-undangnya karena kan gak ada larangan tidak boleh merokok kan kecuali lu tidak boleh merokok lu ngerokok disitu sama di Indonesia belum ada larangan membiara ini jadi ini kalau ada larangannya ya itu harus pakai surat misalkan kayak burung kakak tua gue nih di atas itu kan harus pakai surat kalau kita mau rawat atau breeding atau priara bener kan itu harus pakai surat penangkaran atau surat F0 F1 F2 gitu lah gitu jadi intinya kalau dibilang boleh apa enggak kayak aturannya belum ditegakkan secara jelas jadi dibilang boleh bisa dibilang enggak boleh atau enggak itu tergantung keputusan masing-masing selama tidak melanggar hukum makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh sama hukum hukum alam warga negara Indonesia harus patuh sama hukum hukum negara Indonesia kalau lu ngikutin hukum negara mana Inggris begitu ya lu ngapain tinggal di sini tinggal di Inggris bos kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh dan taat sama hukum negara Indonesia mau piara satu dilindungi bisa enggak? bisa bisa diurus bisa diurus surat-suratnya bener enggak? yang penting piaranya harus sesuai dengan welfare legal ya kan? jangan piara sesuatu yang ilegal jangan ngambil nih orang hutan dari Kalimantan ditaruh di WC jangan gitu gitu tapi menurut bapak kalau Hano ini tinggal di sini dia nyaman enggak? coba tanya aja apa lebih nyaman di luar ya? coba tanya aja gue sih udah pernah bawa dia keluar balik lagi kemari oh iya ini videonya nih video pendek gue balik lagi masukkan balik lagi kemari bilang nih anji gue dapet makanan gratis di sini ngapain cape-cape nyari di luar nih sampe udah gak mau loh udah gak mau dikasih mau lagi bisa begitu ya cuma beda berapa menit doang bilang nih wah makanan gue banyak disini enak nih anjir ngapain gue cape-cape nyari di tengah hutang udah mata gue sutur surat jadi kalau di sini akomodasi lancar ya? akomodasi lengkap ya kan biji peler dan kontol terjamin ada cewek iya kan? bosan sama ini cari cewek baru hidupnya udah sangat nikmat gitu loh di sini gue kalau monyet gue bisa lepasin ke hutan gue pengen gue lepasin sebenarnya cuman harus hidup lah kenapa ya kalau di hutan kita taruh hutan terus dia mati artinya kan kita membunuh dia betul gak? jadi ya jangan lah kalau lebih lama hidup di penangkaran ya kenapa kita balikin dia ke hutan kecuali yang menurut gue secara standar nih ya ada standar-standarnya monyet itu nih harus lengkap sempurna bagian tubuhnya mampu mencari makan sendiri punya koloni tidak ada cacat fisik tidak ada penyakit maksudnya ya gak ada TBC monkeypox gak ada apa hepatitis dan lain-lain itu bisa kita rilis kembali ke hutan contohnya kayak si angel itu yang gue bilang tadi monyet yang pernah kita lepasin ke hutan kalau ada orang nih oknum mau ngambil hano atau kong gitu buat dilepasin ke hutan boleh boleh bukan oknum itu orang baik berarti boleh maksudnya menurut mereka mereka baik kan mau lepasin hano ke hutan boleh sini kong nih kong mau dilepasin kong itu bisa dilepas ke hutan boleh sini gue ikut lepasin tolong dibantu saya ini ya cariin koloninya beruk ini koloninya yang menurut gue minimal kayak 10 ekor 15 ekor 15 ekor gitu bantuin cari koloninya 15 ekor kita habituasi bareng-bareng kita kasih dia ujaan panas kasih makan dia singkong gak boleh dikasih makan enak-enak begini kasih pucuk daun bantu gue kita dokumentasiin secara lengkap proses habituasi ke hutan kong akan gue lepasin ke alam disaat dia sudah siap dan punya koloni gitu sini dipanggil-panggil gak gak dateng-dateng gimane dateng pegang si kong tanpa rantai tanpa rantai tanpa bius tanpa kekerasan betul tidak yaudah itu aja video kita hari ini kurang lebih guys semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian maaf kalau ini agak kontropersial ya cuman semoga ini bener-bener mengeredukasi kalian jangan pelihara monyet apalagi kalau monyet itu beli kalau lu memang sayang sama monyet rescue bantu mereka kembali ke fitrahnya dapat welfare yang cukup bantu gue rescue atau bantu shelter rescue atau bantu asosiasi-asosiasi untuk rescue jangan beli menurut gue kalau mau diserang orang-orang yang nangkep dihutan itu yang kalian harus serang bukan orang yang mengapanyakan jangan pelihara monyet bener-bener udah Audrey A. King of the Jungle let's protect our animals together bye-bye follow along my animal adventure dengan subscribe like dan komen jangan lupa juga follow instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga tiktok see you on the next adventure sub indo by broth3rmax